Intro Usai menerima Piala Adipura Kirana 2016 oleh Wakil Presiden Yusuf Kalab pada Jumat 22 Juli pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak Riau. Senin 23 Juli pagi kemarin, Wali Kota Bontang berserta jajarannya langsung mengarak Piala Adipura Kirana dan Adiwiata keliling kota. Direkt Piala Adipura Kirana dan Adipura Kirana dan Adipura Kirana. Berbagai prestasi terus ditunjukkan pemerintah Kota Bontang. Setelah berhasil mendapat penghargaan, opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan pada akhir Maret lalu. Kota Bontang kembali mempertahankan Piala Adi Pura selama 9 kali berturut-turut dan Piala Adi Wiyata yang kedua kalinya. Kedua penghargaan itu membuktikan program pemerintah bidang lingkungan hidup di bawah kepemimpinan Neni Basri berjalan sesuai dengan rencana. Capaian Piala Adi Pura dan Adi Wiyata tak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat Kota Bontang yang terus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor wisata dan investasi berbasis pengelolaan lingkungan hidup menuju Green City. Demikian eksposkal tim melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!